Intro Bismillah Menyusui anak hingga umur anak 2 tahun ya Ayo kita baca kitab ini dikit Masih tentang hak-hak seorang anak ketika lahir ya Salah satunya adalah menyusui anak hingga umur 2 tahun Termasuk yang menjadi hak orang tua yang dimaksud disini itu ibunya Menyusui hingga 2 tahun sebagaimana hal itu dapat dipahami dari ayat firman Allah Yang berbunyi Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf yang baik Maka maksud daripada ayat ini adalah seorang ibu berhak untuk menyusui anaknya selama 2 tahun Dan ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya sekaligus memberikan sandang sesuai dengan kemampuannya Keduanya saling bekerja sama dan lebih baik bagi seorang ibu menyusui anaknya tersebut dengan susu eklusifnya Karena air susu itu air susu ibu itu atau asi itu yang paling sesuai dan cocok untuk anaknya Karena Allah telah menciptakan air susu itu sebagai bentuk rizki yang diberikan Allah khusus bagi anak itu Sehingga tidak ada satu macam susu sekalipun yang paling mahal yang dapat menggantikan posisinya Oleh karena itu berkata dokter Fatih Az-Zayyad salah satu doksen al-jamiyah al-azhar mesir Bahwasannya air susu ibu mempunyai beberapa keistimewaan yaitu sebagai berikut Satu, asi memiliki komponen-komponen yang komplek dengan gizi yang telah diseimbangkan yang sesuai dengan kebutuhan bayi yang disusuinya pada masa menyusui yaitu 2 tahun Yang kedua, asi mengandung protein-protein tertentu yang menguatkan badan bayi dan mencegahnya dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh kuman-kuman pada masa-masa awal kelahirannya Tiga, asi sebagai higienis dan jauh daripada terkontaminasi dengan segala macam kuman Karena langsung keluar daripada tetek ibunya dan langsung dimasukkan dari teteknya Sehingga tidak ada proses yang berkemungkinan terkontaminasi kuman-kuman yang membahayakan Saya steril lah insyaallah Empat, asi dapat membuahkan hubungan pis-kis dan kesih sayang antara ibu dengan anaknya Sehingga sifat keibuan akan muncul Begitu pula kesih sayang seorang anak terhadap ibunya akan lebih kuat dengan cara itu Lima, asi yang pertama kali keluar yang masih sangat mending itu sangat bermanfaat bagi si bayi Dan juga bagi berguna dan sangat berguna dalam proses keluarnya kotoran dari perutnya Enam, asi merupakan air susu yang sangat eksklusif Yang tidak ada tandingannya Yang dapat menumbuhkan dengan cepat proses otak anak Dan memberi pencegahan yang sangat kuat dari segala macam kuman-kuman Yang datang dibandingkan manfaat yang didapatkan dari macam-macam susu yang lainnya Asi juga memiliki feda-feda tertentu bagi si ibu Yang antaranya adalah sebagai berikut Satu, membuahkan hubungan psikologi antara ibu dan anak Dan ini merupakan sebuah keharusan yang dirasakan oleh seorang ibu dan anaknya Begitu pula sebaliknya Dua, dengan menyusui bayinya seorang ibu akan mendapatkan rahimnya kembali dengan cepat seperti bentuk semula Dan kalau tidak akan menyebabkan ketidaklenturan Dan yang demikian disebabkan karena dengan disedotnya tetek oleh si bayi Maka akan mengeluarkan hormon-hormon oksitosin yang menjadikan rahim kembali bentuk semula dengan cepat Tiga, dengan menyusui seorang ibu akan terhindar dari kanker payudara Ada pun jika seorang ibu tidak dapat menyusui bayinya karena meninggal dunia atau tidak keluar air susu Maka rendahnya disusukan kepada wanita yang baru melahirkan Itu lebih utama ketimbang diberikan asupan susu dalam kemasan Sedikit lagi Itu tadi hikmah daripada asih air susu ibu Jadi gak usah bingung nanti kalau punya anak gak usah bingung ya itu air susu ibu tadi ya Nanti gak usah bingung kenapa gak keluar Keluar pasti itu apalagi nanti baru pertama kali punya anak Dia masih cari jalannya Gak usah bingung itu alhamdulillah nikmatin Nanti susuin hampir 2 tahun ya Pas ibu nyaring menyusui anak bapaknya jangan diketikutan ya Bapaknya nyusui kemasan aja ya Susu kemasan dan gak boleh diminum loh Nanti gak boleh diminum Itu memang khusus buat bayi Khusus buat bayi Kalo khusus orang dewasa beda lagi Nah tadi nanti jangan ngeremehin Atau ah nanti bengkak ah nanti gendut ah nanti begini Gak usah dengerin yang kayak gitu buat anak segalanya yang dikorbanin Emang ada yang menyatakan ya gendut Tapi tergantung inti lagi kalo inti olahraga Inti jaga olahraga Jaga tidur ya pola hidupnya dijaga Insya Allah badan tetep ramping Tapi kalo untuk masa menyusu tadi emang harus inti makan yang banyak Terus olahraga kurang mungkin sibuk Gak apa-apa nanti abis menyusu 2 tahun nanti Push up lagi inti scout jam lagi inti apalagi tuh apa namanya Itu kayak gitu Yang naik turun naik turunnya gini Sit up ya Sit up Inti sit up Ngecilin perut Itu perlu Nanti jangan kayak jaman sekarang kebablasan Alasannya nyusuin Alasannya ngerawat anak Bengkak akhirnya ya Ibu dan istrinya tadi bengkak Ngomong-ngomongnya Akhirnya suami Ya Begitu deh Perlu jaga Jaga bodi itu Perlu Tapi kalo misalkan Lagi nyusuin Ya gapapa Tapi abis nyusuin Dari masa 2 tahun Bentuk lagi badannya Jadikan gadis lagi Biar mata suami gak kemana-mana Begitu dong seharusnya ya Kok bisa Mata suami Ya itu namanya manusia Tapi iya alami ya Kan kita udah bahas kan Kemarin kan di bab nikah juga ada Bagaimana istri-istri Pinter-pinter jaga Pola makannya juga Olahraga Karena namanya Kita jujur aja Namanya laki Namanya laki Itu pasti Pengen nyari yang Sempurna Pengen nyari yang Bagus gitu Gak mungkin Jangan percaya Kalo laki ngomong Ini demenan ini Ini yang gendut Ini yang Gagak ya Jangan-jangan Jangan-jangan Jangan Ini harus pintar-pintar Jaga diri Jaga Ya Kalo lagi hamil Gak usah dipikirin Habis lagi punya anak Gak usah gapapa Nanti kalo udah selesai Masa nyusui Jaga kembali lagi Biar mata laki Gak kemana-mana Itu lagi Kita baca sedikit Azan jam berapa Dikit lagi Masa menyapih bayi Nyapih itu Memisahkan Antara si bayi Dengan susu Dipisahkan Menyapih namanya Masa terbaik Untuk menyapih bayi Dari menyusu Payudara ibunya Adalah sesuai dengan Yang diajarkan Dalam Al-Gur'an Yaitu 2 tahun Karena setelah Masa 2 tahun tersebut Air susu ibunya Tidak mempunyai efek Yang baik Seperti Sediakalah Bahkan Asupan susu ibu Setelah itu Tidak dapat Memenuhi vitamin Dan Hormon-hormon Serta protein Yang dibutuhkan oleh bayi Kecuali jika dibantu Dengan makanan-makanan lainnya Oleh karena itu Diperkenankan Untuk menyapih Setelah masa 2 tahun Setelah kelahirnya Akan tapi Disini perlu diperhatikan Bahwasannya Cara menyapih Yang baik adalah Dengan cara bertahap Tidak langsung Secara spontan Karena hal itu Akan membawa efek Yang tidak baik Bagi pisgis anak Akan tapi Seharusnya dilakukan Dengan cara bertahap Dengan cara memberi Sesuatu yang tidak Disukainya di bayi udara Si ibu misalnya dengan jadam Dan sebagainya Sehingga si bayi sendiri Yang gan untuk Menyusui kepada ibunya Dan cara itu Lebih baik daripada Dengan cara langsung Menyapi sekaligus Tanpa tahapan dengan Menggantikannya dengan Botol susu 8 Wallahualam Disapi Udah 2 tahun Disapi itu dipisahin Mungkin Terkasih jadam Putingnya ibu Ibu yang ngasih jadam Pasti nyusup kok pahit Atau kasih Garam Jangan kasih sambal juga ya Sambal anak lu Masuk rumah sakit Yang ada Atau kasih yang lain Kasih apa gitu Yang dia gak suka Itu Nanti itu kasih pelan-pelan Karena Biar pisgis anak tadi itu Gak terganggu Tiba-tiba Nanti gak boleh Nangis Sian tuh Nanti itu Kebawa sampai dewasa ya Pelan-pelan Pelan-pelan Begitu juga orang Kalau mau Tinggalin Mau temu hijrah Pelan-pelan Gak bisa langsung Blab Mau ninggalin sesuatu Berat Mau ninggalin ini Berat Gimana caranya Pelan-pelan Dilawan Ngerokok Misalnya ngerokok Gimana pelan-pelan Tadi mungkin sebatang Eh sebungkus Sehari 3 bungkus Dikurang jadi sebungkus Sebungkus Kurang lagi jadi 10 batang 10 batang Gitu Hampir gak sama sekali Pelan-pelan Perempuan juga begitu Ketika dia nyusuin anaknya Pas mau nyapih Tadi pelan-pelan juga Jangan langsung Gak sama sekali Nanti siapin dulu Botol apa nih Susu apa nih Penggantinya Botol susu tadi Misalkan Terus Kasih apa jadam Atau kasih Garam Misal Misal aja gitu Jangan kasih sambal Terus Dikasih Jadi dia nangis Ngobat lagi Pelan-pelan Kasih lagi Nanti lama-lama Itu bayi gak mau Nanti lama-lama Tidak Tidak mau Begitu juga Kita kalau Kontrol nafsu Nafsu ini sama Kayak kita Menyapi bayi Kalau nafsu Kita tidak kontrol Maka akan liar Orang tadi Bakal bagaikan Bayi yang netek Umur sampai 10 tahun 11 sampai Begede Malu gak Malu Sama orang Kalau gak bisa Kontrol nafsu Dia bagaikan Bayi yang netek Sampai Umur dewasa Nafsu Gimana ya Caranya Biar anda rajin Ke majelis Dia lawan Ah Udah Waktu yang lain Anda gak mau ganggu Ini waktu spesial Ini waktu untuk Anda naikin derajat Oh ini waktu Buat deketin diri Sama Nabi Muhammad Bohong Kalau ngaku cinta Sama Rasul Tapi anda bodoh Dalam agama Gak mungkin Ini waktu spesial Anda gak mau ganggu Kalau seandainya Anda gak masuk kerja Anda dipotong Mungkin ini bakal dipotong Pahalaan rugi Yang gak bisa dicari Begitu Dilawan nafsunya Oh ada jam tayangan bola Ada jam tayangan MotoGP Gak usah dinonton Ini dulu spesialin Cari duit Tinggal ini Waktunya Ini kalau ngutaman ini Insya Allah Bakal bantu semuanya Tapi kalau kita Ngikutin nafsu Ini bakal ngelemehin Namanya akhirat Ini harus punya Punya prinsip Dunia-dunia Tapi akhirat nomor satu Nanti kalau begitu Dunia bakal ngejari Tapi kalau nanti Prioritaskan dunia Nanti bakal jadi Budak Bicara Selamat menikmati Ya